Jangan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wr. wb. 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 yang pertama, lalu yang kedua ilmu al-ahayin, ilmu hal adalah ilmu yang kita butuhkan di saat itu ilmu yang kita butuhkan di saat itu juga maka untuk mempelajarinya itu yang menjadi fardu'ain, dan ada pun ilmu al-ahayin adalah ilmu yang kita butuhkan, tapi tidak saat itu juga, tapi nanti kita butuhkan dan dicontohkan misalnya di kitab ta'alim, ilmu ta'alim itu kan ya seperti ilmu fikir sholat, fikir wutu fikir mandi, itu ya dan fikir shawuk dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu termasuk ilmu hal, kenapa dia dibutuhkan di saat itu, ada pun kalau kita berbicara konteksnya dengan fikir uki ya, ini kan dia kalau belum masuk atau belum waktunya maka kita masukkan dia ke kategori ilmu al-ahayin yang dibutuhkan, tapi nanti tapi untuk saat ini apalagi kita sudah masuk awal zulhijjah, sudah masuk awal zulhijjah berarti 10 hari yang akan datang, kita akan menyambut ini, ibadah kurban ini, maka ilmu mempelajari fikir uki ya ini tidak lagi sunnah, nu'akadah dan tidak lagi farudu'i fardu'i'ah melainkan dia menjadi farudu'ain karena apa? karena nanti berkaitan tentang sah atau tidaknya sah atau tidaknya, kita berkurban gitu ya, jadi jangan sampai ini uang-uang kita sudah sudah ditabung gitu ya setahun atau dua tahun kan uang 2,5 atau 2,7 itu kan bukan uang yang sedikit sudah ditabung eh rupanya ada terjadi kesalahan karena kenapa? karena kita tidak mengilmui tidak mengetahui bagaimana fikir-fikir yang yang berkaitan dengan fikir uki ya, seperti itu dan pembahasan fikir uki ya ini bukan hanya manfaatnya diperuntukkan buat orang yang berkorban bukan hanya diperuntukkan buat saya juga akan tetapi juga diperuntukkan bagi kita mungkin sebagian dari kita disini yang akan menjadi Al-Gojo gitu ya yang menjadi Al-Gojo sebagai tukang penyembeli hewan korban seperti itu makanya di dalam Nauzum Subat Ibn Ruslan Rahimahullah Hu Ta'ala mengatakan wakullu manbi ghairi ilmin ya'amalu ha'amaluhu mardudatun la tukbalu mengatakan seperti itu bahwasannya semua amalan-amalan itu wakullu manbi ghairi ilmin ya'amalu semua amalan-amalan itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu gitu ya maka amalannya itu dia akan tertolak a'amaluhu mardudatun tertolak la tukbalu dan juga tidak diterima oleh Allah SWT Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari amalan-amalan kita dari ibadah-ibadah kita yang tidak dilandasi dengan ilmu tidak dilandasi dengan ilmu seperti itu maka langsung saja kita mulai ini halaman berapa ya halaman 270 275 ya terlalu jauh ya halaman berapa ya kalau di PDF ini wati otorif di PDF ini 305 Ustaz 305 ya iya Ustaz atima oh disini dia Ustaz setelah atima akika bentar ya nah disini langsung kita mulai ya suaranya wadah ya gak ini ada putusnya suaranya wadah langsung kita mulai Bismillahirrahmanirrahim pembahasan tentang al-udhiyah insyaallah pada pembahasan ini ada enam enam pokok permasalahan yang akan kita jelaskan karena kita hanya fokus di makan saja dan juga mungkin ada beberapa Pak Edah yang yang kami ambil dari takliknya taklik dari yakun nafis cuma takliknya gak kita baca palingan hanya saya sampaikan ya kalau itu perlu untuk disampaikan jadi kalau seandainya antum nanti ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan mungkin bisa di chat di kolom komentar saja biar mungkin antum takutnya lupa nanti gitu ya setelah selesai kajian nanti kita baca pertanyaannya dan dan kalau ada waktu kita jawab jadi untuk yang permasalahan pertama definisinya ini termasuk salah satu kelebihan dari kitab yakun nafis itu dan kami punya kajian sama kawan-kawan setiap malam jubat bahwasanya di dalam kitab yakun nafis itu keutama salah satu ya salah satu mazianya al-mu'alif rahimahullah itu akan menyebutkan definisinya akan menyebutkan definisinya seperti itu dan kalau kita lihat mungkin kalau antum pernah mengkaji kitab mata nabi suja misalnya atau mu'adhimahadrumiyah itu tidak akan disebutkan definisinya apa atau ta'arifnya apa sementara di dalam kitab ini disebutkan definisinya bahkan dulu ada sebagaimana faedah yang kami dapatkan dari abid balibakir hafizatullah sampaikan bahwasanya dulu di majlis tarim atau majlis hadrumaut itu ketika syekhnya menyampaikan suatu pembahasan gitu ya lalu ketika itu pengen menjelaskan ta'arifnya maka disuruhnya tolipnya itu disuruh tolipnya coba cek definisinya apa yang disampaikan oleh Syed Ahmadir Umar Ash-Syad disuruh buka kitab yang pernah pis itulah salah satu kelebihan dari kitab ini jadi sebelum sebelum kita membahas masail-masail atau hukum-hukum yang berkaitan tentang permasalahan tersebut itu mu'alif akan memberikan tasawur masalah akan memberikan setidaknya gambaran masalah oh ini loh pembahasan itu hanya membahas masalah itu saja lalu yang kedua hukumnya hukum kita berkorban itu apa lalu yang ketiga syarat ketiga syarat hewan yang diperbolehkan apa saja yang dijadikan sebagai hewan korban lalu yang empat waktu diperbolehkan kita menyebeli hewan korban lalu yang kelima jumlah jumlah untuk satu hewan korban itu berapa yang diperbolehkan lalu yang keenam atau pembahasan terakhir yaitu penyaluran jadinya hewan korban mau diseluruhkan kemana jadi itu setidaknya enam masail enam permasalahan yang akan kita jelaskan pada malam hari ini untuk yang pertama definisinya al-udhiyah al-udhiyah itu artinya korban ya jadi gak ada masalah kalau antum mau pakai udhiyah silahkan mau dengan menggunakan korban pun juga gak masalah karena karena ada sebagian mungkin sebagian kawan gitu ya atau sebagian orang mungkin mempermasalahkan istilahnya korban gitu ya karena korban itu dia lebih umum daripada udhiyah ya cuman kalau kita bawakan udhiyah itu ke kalangan masyarakat awam kan tidak semuanya orang bisa mengerti itu istilahnya udhiyah atau istilah bahasa Arab dengan penyebutan udhiyah kalau kita yang sebagai penuntut ilmu atau kita sebagai pendai mungkin kata udhiyah itu sudah sudah makanan kita gitu ya sudah menjadi hal yang yang sudah pernah kita pelajari jadi sudah tidak asing lagi di telinga kita kalau orang asing kan fikir udhiyah apa itu fikir udhiyah seperti itu mereka lebih enaknya yang mereka dengarkan itu seperti kurban itu ya jadi udhiyah secara maknanya atau definisinya disebutkan oleh Al-Mu'alif Rahimahullah Jadi definisi udhiyah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Mu'alif Rahimahullah adalah hewan yang disembelih hewan yang disembelih ini cuma tiga saja cuman tiga saja dan na'am itu maksudnya adalah Bahi Matul An'am Bahi Matul An'am itu hanya terbatas di tiga saja ini sesuai juga nanti pembahasannya di Fiki Zakat yaitu pertama Al-Ibil bakarnya bakar imsi bakar sapi atau jamus juga bisa tapi imsi yang dia jina lalu yang terakhir Ashatu atau Al-Ghanamu kambing baik kambingnya itu kambing yang berbulu atau yang tak berbulu domba biri-biri atau kambing apa istilahnya orang Jawa itu bilang kambing kacang atau istilahnya anak-anak kecil itu bilang apa namanya son desib son desib domba seperti itu dalam rangka apa dalam rangka mendekatkan diri kita jadi ibadah korban ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita tak kurub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana pelaksanaannya itu min jauh min nahri dari hari nahar hari nahar itu tanggal 10 bulan Zulhijjah sampai akhir dari tashrik sampai akhir dari hari tashrik yaitu tanggal 13 maka dari apa yang disampaikan oleh Al-Mu'alif rahimah subhanahu wa ta'ala setidaknya ada tiga faedah yang bisa kita ambil yang pertama hewan yang disembelih itu hanya bahimah tul'an'am yaitu ibil bakar sama syad kambing lalu yang kedua dalam rangka apa apa hikmahnya kita berkorban salah satunya adalah takurban ilallah ta'ala makanya dalam hadis yang sohi baginda Nabi s.a.w. bersabda ma'amila adamiyun min amalin yawman lahri ahabu ilallah ta'ala mintih waqidam dikata Nabi s.a.w. dan tidaklah ada ada amalan yang paling dicintai oleh Allah s.w. di hari nahar di hari raya kurban atau di tanggal 10 selain daripada menjembelih hewan kurban mengalirkan darah mengalirkan darah di sini maksudnya menjembelih hewan kurban berarti kan dari sini tanggal 10 dan begitu juga hari-hari tashrik itu merupakan amalan yaitu penjembelian hewan kurban yang paling dicintai oleh Allah s.w. dan begitu juga pelaksanaannya dari hari nahar dari hari nahar tanggal 10 sampai hari tashrik dan hari tashrik itu tanggal berapa saja indah syafi'i yang mengatakan hari-hari tashrik itu ya tiga hari setelah hari nahar berarti 11 12 dan 13 zulhijjah 11 12 dan 13 zulhijjah ini ikhwah 11 12 13 sampai 13 zulhijjah itu termasuk min mufrodatil mazhab min mufrodatil mazhab syafi'i artinya mufrodatil mazhab itu maksudnya pendapat yang tersendiri yang mencindiri dari pendapat jumhur fukoha karena jumhur fukoha seperti hanafiyah ahnaf begitu juga malikiyah dan begitu juga ahmad itu berpendapat bahwasanya hari tashrik itu hanya 2 hari setelah hari nahar berarti 11 dan 12 saja gitu ya sementara syafi'i ya enggak 3 hari setelah hari nahar 10 hari naharnya hari tashriknya 11 12 dan 13 jadi pelaksanaannya itu dari tanggal 10 peng tanggal 10 gitu ya sampai nanti akhir berarti akhirnya itu ya asar menjelang maghrib menjelang terbenarnya matahari tapi disini yang perlu kita pahami kata yaum itu kan kalau kita lihat secara makna bahasa Arabnya lebih identik kepada pagi atau siang gitu ya jadi intinya yaum itu yang anonimnya malam anonimnya laylan gitu ya nah jadi dari sini muncul pertanyaan apakah tidak diperbolehkan seseorang itu untuk berkorban di malam hari gitu ya jadi yang jadi yaum disini maksudnya adalah yud laku minan nahari wal layli itu maksudnya jadi yaum disini bukan yang kita kehendaki untuk siangnya saja enggak tapi yang dimaksudkan disini mutlak baik itu pagi atau siang hari dan malam pun juga diperkenankan cuman indah indah mazhab kita bahwasanya berkorban di malam hari itu atau menyebeleh hewan korban itu di malam hari hukumnya hanya makruh boleh tapi dia dimakruhkan sebagaimana ada perkataan imam annawawi r.a.w. di dalam kitab majemuknya wa mazhabuna dan mazhab kami memperbolehkan diperbolehkan untuk menyebeleh baik malam hari ataupun siang hari diperbolehkan lakin yukruhu laylan tapi untuk malam hari itu dimakruhkan nah ini untuk pembahasan pertama cuman sebelum kita masuk pembahasan yang kedua alangkah baiknya mungkin ada yang bertanya Ustaz apakah ada dalil disyariatkannya ibadah korban ya tentunya ada baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi baik hadis Nabi itu berbentuk sunnah kauliyah perkataan atau sunnah fi'liyah atau sunnah takriri ketetapan dari Nabi dan begitu juga ijemahnya para ulama kita kalau di dalam Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman fasalli lirabdika wanhar kan gitu fasalli lirabdika wanhar sholatlah kalian gitu ya untuk Tuhanmu wanhar dan sembelihlah sembelihkan hewan korban di dalam pasir dikatakan shalli sholat al-idi wanhari al-budna gitu jadi sholatlah kalian sholat id dan sembelihlah hewan korban dan ada pun di dalam hadis baik itu sunnah kauliyah atau sunnah fi'liyah kalau sunnah fi'liyah sebagaimana disebutkan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan dua kambing dan dua kambingnya punya tanduk dua tanduk dan juga amlahaini amlahaini itu putih belang-belangnya hitam gitu ya dan nabi menjembelih langsung dengan tangannya beliau tidak ditaukilkan kepada orang lain dan beliau ucapkan basmala dan beliau bertakbir gitu ya dan beliau letakkan kaki beliau itu di pangkal leher hewan tersebut itu hadis dalam bentuk sunnah fi'liyah dan sunnah kauliyah sebagaimana juga disebutkan di riwayat Ahmad man lahu atau man wajada atau mangkanalahu sa'atun bagi barang siapa yang dia itu memiliki kelapangan memiliki kelapangan artinya dia memiliki harta walam yutuhdi akan tetapi dia tidak berubhiyah maka falayak roban namusallana maka janganlah sekali-kali orang tersebut mendekati tempat sholat kami seperti itu dan begitu juga kalau seandainya di antara kita ditanya usah kalau seperti itu mana yang lebih afdol kita berkorbankah atau kita bersodakoh dan sodakohnya itu mungkin dengan nominal yang sama dengan hewan korban kira-kira mana lebih afdol maka karena utuhiyah itu ia terbatas hanya pelaksanaannya 10 sampai 13 saja maka kita katakan utuhiyah lebih afdol daripada sodakot atau daripada sodakot atau dan juga utuhiyah itu termasuk apa dia termasuk bagian dari syiar agama kita dia termasuk bagian dari syiar agama kita dan juga kenapa kita katakan bahwasannya utuhiyah itu dia lebih afdol daripada sedekah biasa ya dikarenakan nanti kita akan jelaskan masalah hukumnya di dalam masalah hukum itu hukum Tathiyyati dan adapun hukumnya hukumnya adalah anna ha sunnatu aynin lilmun faridi wa kifayatin li ahli kulli baytin wa anna ha la tajibu illa bin nazli wa nahwihi itu hukum berkorban tapi sebelum kita menjelaskan apa yang disebutkan oleh alamu alif rahimahullah ta'ala ini tentu mungkin kalau kita bagi hukum hukum Tathiyyat itu untuk hakkun nabi sama hakkuna jelas beda hukum gitu ya ada hukum berkorban untuk haknya nabi untuk untuk nabi dan begitu juga untuk kita umatnya nabi kalau kita berbicara konteksnya untuk hakkun nabi maka hukum Tathiyyat hukum berkorban itu bukan apa bukan sunnah tetapi hukumnya wajib di hakkin nabi s.a.w. ini sesuai dengan apa yang langsung disabdakan oleh baginda nabi s.a.w. di ikhwah bila mengatakan umirtu bin nahri wahiyah sunnatun lakum aku ini kata nabi diperintahkan untuk berkorban akan tetapi korban itu bagi kalian hanya sunnah saja gitu ya dan juga dalam hadis yang lain nabi s.a.w. s.a.w. mengatakan kutiba alaiya an-nahra atau kutiba alaiya an-nahru walaysa diwajibin alaikum setelah ditetapkan atau diwajibkan atasku itu apa atasku itu ibadah korban akan tetapi dia tidak wajib atas kalian maka dalam hal ini bisa kita katakan kalau hukum berkorban untuk baginda nabi hukumnya wajib sementara kita apa hukumnya gitu ya karena indal indal ahnaf itu mengatakan hukumnya juga wajib sesuai tadi dengan hadis yang kita sebutkan di awal yaitu ada ancaman di situ dia tidak mau berkorban sementara dia punya kelapangan jangan dekati musallah kami jangan dekati tempat sholat kami rupanya hadis ini sudah dipalingkan dari yang wajib menjadi sunnah sebagaimana tadi yang sudah kita katakan nabi sendiri yang mengikrarkan yang menyampaikan kutiba alaikum apa namanya kumirtu bin nahri wahiya sunnatun lakum untukku itu wajib untuk kalian hanya sunnah berarti kan menunjukkan hukumnya tidak wajib tetapi hanya sunnah saja seperti itu maka bisa kita dapati apa yang dikatakan oleh al-mu'alif rahimahullah itu jadi hukum asalnya berkorban itu hukumnya sunnah hukum asalnya seperti itu kecuali nanti kalau kita nazarkan kalau kita nazarkan tidak menjadi sunnah tapi menjadi wajib gitu ya cuma nanti disini yang jadi khilafnya itu sunnahnya sunnah apa dulu nih sunnah ainiyya atau sunnah kifaiyya sunnah kifaya maka dikatakan kalau itu kita berbicara konteksnya untuk individual dalam artian di tempat tersebut atau di lingkungan keluarga itu tidak ada cuma dia saja cuma dia saja personal tidak ada istrinya tidak ada orang tuanya kita berbicara lilmunfarid untuk sendiri maka hukumnya sunnah tu'aynin hukumnya itu sunnah tu'ay ainin dan itu pun sunnahnya lilqadiri bagi orang yang mampu berarti kalau dia tidak mampu bagaimana kalau dia tidak mampu tidak disunnahkan kan seperti itu dia mampu dan oleh karena itu bagi barang siapa yang dia mampu tetapi dia tidak berkorban di tahun itu maka dia jatuh ke dalam kemaksuhan kenapa khurujan minil khilaf liman au jabahu oleh karena itu imam asyafi'i sendiri yang mengatakan aku itu tidak memberikan rukhsor bagi orang-orang yang meninggalkan meninggalkan disini bagi siapa bagi mereka tadi yang mampu yang diberikan kecukupan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang dimasukkan lakurah hisufi tarkiha disebutkan oleh imam asyafawi karohatu tarkiha lilqadir kemakna jatuh makruh ditinggalkan ditinggalkan berkorban bagi orang yang mampu tadi dan maksudnya itu bukan diharamkan seperti itu ya ilmun faridi oke sekarang itu yang ilmun farid dan disini disebutkan wakifayatin li ahli kulibayatin jadi yang kedua hukumnya tidak sunnah tu'ainin lagi yang tadi berlaku untuk lilmun farid sekarang bisa jadi hukumnya sunnah kifaya ini diperuntukkan bagi li ahli kulibayatin untuk setiap ahlu bayit satu keluarga itu ya setiap apa setiap satu keluarga itu jadi ikhwah kalau kita lihat istilahnya sunnah kifaya itu adalah sebuah istilah yang hanya kita dengarkan yang hanya kita dapat dengarkan di dalam masyarakat kita saja istilah ini ya jadi ada kan sebagaimana fardu kalau fardu itu kan ada namanya fardu aini fardu ain dan ada fardu kifaya kita mengatakan fardu aini itu adalah sesuatu yang kita kerjakan berpahala ditinggalkan berdosa kalau fardu kifaya dikerjakan berpahala ditinggalkan maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya artinya kalau dikerjakan maka maka sudah mencukupi kalau ada sebagian yang mengerjakan maka sudah mencukupi gugur kewajiban bagi yang lainnya tetapi kalau dia ditinggalkan maka berdosa seperti itu itu namanya fardu kifaya jadi afan yang sebelumnya kalau sunnah aini itu sunnahnya untuk individual saja seperti misalnya sholat rawatif sholat tarawih atau sholat sholat duha atau sholat malam itu sunnah aini berlaku untuk individual saja artinya orang itu mengerjakan dia berpahala ditinggalkan pun dia tidak mendapatkan dosa sekarang ada namanya sunnah kifaya apa maksudnya sunnah kifaya itu jadi yang dimaksudkan sunnah kifaya itu adalah sebuah dia dihukumi sunnah yang dimana jika ada sebagian orang mengerjakannya maka gugurlah kesunahan bagi yang lainnya artinya orang lain ya orang lain itu tidak diminta tidak disunahkan untuk mengerjakan lagi kenapa? karena sudah terwakili oleh satu orang ini itu maksudnya sunnah kifaya nanti ada tujuh disini salah satu dari tujuh itu adalah berkorban ketika itu konteksnya di dalam satu keluarga maka disini nanti ada ada khilaf antara Imam Romli sama Imam Ibn Hajar ketika mendefinisikan ahlubait dalam pembahasan dalam pembahasan berkorban ini siapa yang dimaksudkan siapa yang dimaksudkan ahlubait ini gitu ya keluarga ini tapi disini kita cukupkan perkataan dari Imam Romli rahimahullah dia mengatakan bahwasanya ahlubait disini mantal zamuhu nafakatuhum jadi keluarga-keluarga yang dimana kebutuhannya itu ditanggung oleh satu kepala keluarga itu dikatakan ahlubait misalnya keluarga-keluarga yang dimana keluarga ini dia ditanggung oleh satu kepala keluarga berarti ada suami ada istri kalau ada orang tuanya berarti masuk orang tuanya ayah atau ibunya begitu juga anak-anaknya ini adalah termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk dinafkahi meskipun nanti dia tinggal di satu rumah yang besar misalnya rumahnya misalnya bertingkat-tingkat di dalam itu ada saudara-saudaranya ada saudari-saudarinya ada adiknya ada kakaknya gitu ya ada emasnya ada pamannya ada bibinya dia tidak dianggap ahlubait dia dianggap ahlubait karena ahlubait itu hanya terbatas orang-orang yang kena tanggungan nafkah oleh satu kepala keluarga nah gitu jadi sunah kifaya itu berlaku untuk ahlubait tadi jadi artinya gini kalau seandainya ada salah satu dari mereka misalnya ayah saya misalnya ayah saya ada saya sebagai suami istri ibu bapak empat anak misalnya dan kita semua orang yang berkecukupan amin gitu ya kita berkecukupan orang yang mampu punya duit banyak sawit berhektare-hektare apalagi ya rumah bertingkat-tingkat tapi dalam tahun itu atau tahun ini misalnya yang berkorban itu hanya ayah saya saja hanya ayah saya maka apakah yang lainnya kena kesunahan untuk berkorban karena ditanggung tadi kebutuhannya gitu ya maka dalam hal itu satu tadi sudah mencukupi satu keluarga itu sudah mencukupi artinya saya istri saya emak saya anak-anak saya itu tidak lagi disunahkan untuk berkorban tidak disunahkan lagi untuk berkorban tapi memang kalau kita bicara dari segi keahdoliaan tetap kalau bisa setiap-tiap individual dari keluarga itu kalau pengen berkorban disunahkan tapi kita sekarang berbicara kontennya sunah kifaya tadi apa maksudnya jadi satu orang tadi sudah menggugurkan kesunahan bagi yang lainnya jadi tidak perlu lagi untuk berkorban tapi kalau mau berkorban tidak apa-apa itu yang dimaksudkan sunah kifaya makanya kalau nanti antum baca di takliknya akan disebutkan sunah kifaya itu intinya dia seputut tolap di fi'lil ghairi dia menggugurkan kesunahan bagi yang lainnya dan yang dimaksudkan disini bukan maksudnya apa pahala bukan yang dimaksudkan disini mendapatkan pahala bagi yang lainnya jadi bagi yang tidak mengerjakan dia auto mendapatkan pahala enggak bukan itu yang dimasukkan sunah kifaya jadi ya yang mendapatkan pahala itu hanya berkorban adapun yang lainnya hanya gugur kesunahannya dan dia tidak mendapatkan pahala kecuali kecuali kalau yang berkorban itu dia niatkan di dalam hatinya untuk tashrikus sawab untuk kongsi bagi-bagi pahala itu boleh gitu ya bukan tashrik finia tapi tashrik fisawab itu boleh jadi ini misalnya saya tadi yang berkorban atas nama saya korbannya adalah korban kambing gitu ya korbannya korban kambing dan itu atas nama saya terus setelah itu saya niatkan di dalam hati untuk bagi-bagi pahala kepada istri saya kepada anak-anak saya itu gak masalah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya syarah sahih muslim yang katakan seperti itu itu untuk apa tadi tunah kifaya ya li ahli kulibaitin wa'annaha ay wa'annatatihiyah dan sesungguhnya berkorban itu dia tidak diwajibkan kecuali ketika dia dinazarkan illa bin nazri wa nahwihi dan semisal dengan nazar dan semisal dengan nazar dan nazar itu ikhwah dia terbagi dua ada namanya nazar hakiki sama nazar hukmi nazar hakiki yang kedua nazar hukmi nazar hakiki itu jelas soreh perkataannya misalnya saya katakan misalnya lillahi apa tahun ini demi Allah saya akan berkorban ini kan jelas perkataannya seperti ini kalau seandainya anak saya lulus maka tahun ini demi Allah saya berkorban maka dia menjadi wajib maka dia menjadi wajib nanti ada konsekuensinya korban wajib itu bagaimana konsekuensinya dan korban sunnah itu apa konsekuensinya nanti di akhir akan ada penjelasan wa nahwihi itulah yang dimasukkan nazar hukmi dan yang semisal nazar dan semisal nazar dia dikatakan nazar nazar hukmi contohnya apa contohnya misalnya ada orang yang menta'in bahwasannya kambing ini kambing uthiyah misalnya contoh sederhananya dia bilang hewan ini kambing ini adalah hewan korbanku maka auto menjadi nazar dan nazarnya itulah kita sebut sebagai nazar hukmi gitu ya kalau dia sudah menjadi nazar dan meskipun dia nazar hukmi maka hukum berkorbannya bukan sunnah menainkan wajib kalau sudah wajib ikhwa dengan nazarnya tadi maka sudah hilang kepemilikannya kepemilikannya sudah hilang artinya apa artinya dia wajib sudah dia wajib nanti semua daging-daging korban tadi harus disalurkan gak boleh dia makan gak boleh dia ambil sedikit pun gak boleh karena sudah hilang kepemilikannya gitu ya jadi ketika misalnya saya contohkan lagi nih biar wajib gitu ya nazar hukmi ketika ada orang misalnya saya ke pasar karena saya ke pasar saya beli saya sudah beli hewan korban ketika saya sudah beli hewan korban saya bawa hewan korban itu pulang ke rumah pas di jalan saya ketemu sama Ustaz Aldiansa Ustaz Aldiansa bilang ke saya ini apa ini Ustaz kambing ini apa ini oh kambing ini saya jadikan sebagai hewan korban wah gitu ya nah itulah kalau kita bicara pendapat apa as-soh fil mazhab atau sebenarnya khilaf sih sebenarnya ini masalah khilaf di dalam mazhab tapi pendapat yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah oleh Ibn Hajar al-Haitami begitu juga di dalam Bushra Karim begitu juga di dalam HCB juri menyebutkan ini sudah menjadi korban wajib kalau sudah menjadi korban wajib maka perkataannya tadi tidak butuh dengan yang namanya niat artinya tidak tidak perlu ditanyakan maksudnya apa oh saya ini hanya sekedar ngasih tau aja sebenarnya enggak ini hanya ikrarnya saya ini hanya ikhbar saya informasikan kepada orang lain enggak enggak perlu enggak butuh hal demikian karena dia sudah dianggap tadi dianggap korban wajib maka dalam hal ini sudah hilang kepemilikannya itu pendapat yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kertuha dan ada beberapa ashab di dalam mazhab seperti misalnya Imam Al-Azra'i itu menyebutkan dan perkataan ini juga dinukilkan oleh sahibu Al-Qala'id dan begitu juga As-Sayyid Umar Al-Basri juga mengatakan demikian juga mengatakan dia apa perkataan kita misalnya ini hewan ini adalah hewan kurbanku hewan ini kambing ini adalah hewan kurbanku maka tadi Imam Al-Azra'i dan misalnya Syed Umar Basri itu mentafsil dirinci apa maksud orang yang mengatakan itu kalau dia maksudkan itu bukan untuk ikhbar bukan untuk ikhbar memang memang sudah dia ta'in jadilah dia kurban wajib tetapi kalau dia hanya segera ngasih informasi aja ini hewan ini hewan kurban informasi ngasih tau saja kepada orang lain maka mereka mengatakan ini bukan termasuk kurban wajib cuman dulu waktu kami dapat faedah dari guru kami dari masyayikh kami itu Syekh Labib Najib Hafizah Allah waktu itu membahas masalah ini dan beliau katakan ma' ma'zalika fa'in sanu ayatana bah bihazal ka'ul beliau bilang seperti itu ya meskipun ada khilaf gitu ya dari internal ma'zhab apakah ini jadi kurban wajib atau tidak beliau mengatakan fa'in sanu bah bihazal ka'ul kalau lebih baik kita berhati-hati yang perkataan ini gitu ya jadi kalau orang tanya ya apa namanya apa namanya mungkin kalau ada orang yang bertanya insyaallah aja digitukan aja insyaallah nanti kalau Allah izinkan ini akan jadi kurban seperti itu Allahu'anam itu untuk hukum sekarang pembahasan yang selanjutnya tentang syurutut tathiyah itu syarat-syarat diperkenankannya syarat-syarat diperbolehkan kita berkurban Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan syurutut tathiyati arba'atun ada empat jadi syarat berkorban itu ada empat yang pertama an-na'am itu sebagaimana tadi yang sudah saya katakan an-na'am atau bahi matul an'am hanya terbatas empat saja tiga saja ibil onta sapi atau kerbau dan begitu juga apa domba diri-biri dan juga kambing sudah terbatas hanya itu saja berarti selain daripada itu misalnya apa itu rusa atau apa lagi ayam atau bebek atau itik boleh nggak bisa nggak dijadikan berkorban tuh kalau kita lihat tadi sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan ya tidak sah cuman nih ada faedah bagus faedah ini bukan apa ya kalau saya katakan kalau bisa nggak usah antum nggak usah antum amalkan kalau antum selagi antum mampu ya jadi ada perkataan yang disebutkan oleh Mba Juri di dalam hasianya beliau beliau menukilkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radiyallahu an'humah bahwasannya sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu an'humah itu mengatakan kurang lebih seperti ini diperbolehkan jadi cukup kita mengalirkan darah atau cukup kita berkorban itu walaupun kita menyembelehnya dengan hewan apa selain daripada yang tiga tadi selain yang kita sebutkan seperti misalnya ayam atau misalnya itu itu diperkenankan kata beliau dan bahkan ditegaskan lagi oleh Sheikh Imam Al-Bayjuri yang bernama Sheikh Muhammad Al-Fadhali termasuk Sheikh Al-Azhar termasuk Sheikh Al-Azhar gurunya beliau yaitu Sheikh Muhammad Al-Fadhali beliau mengatakan intinya dari perkataan sahabat tadi beliau menganjurkan ya muru bitaklidihi izah karena fakiran jadi kalau seandainya orang itu orang fakir maka udah gak apa ditaklid aja gak boleh kalau taklid karena kenapa karena orang fakir itu kan mungkin barangkali dia pengen ngasih sesuatu mereka itu pengen menegakkan pengen menghidupkan syiar agama pengen berbangga-bangga ada orang kaya ada orang mampu setahunya bisa berkorban bisa berputih sementara dia belum mampu sementara dia gak bisa untuk mempersembahkan di hadapan Allah apa yang mau mereka banggakan maka orang yang gak mampu tadi dianjurkan untuk taklid ke kaulnya Abdullah bin Abbas biar mereka senang lah ya biar mereka senang bisa menegakkan syiat agama itu tadi dengan catatan kalau dia betul-betul fakir tapi kalau mampu banyak duit sawitnya berhektar-hektar ya ya janganlah dengan ayam gitu ya masa dengan ayam masa dengan titik dengan bebek langsung kasih terbaik satu kambing atau satu sapi sekalian uang sudah banyak gaji sudah banyak apalagi yang mau kita timbun sudah kasih aja uang 15 juta berapa juta satu nah atas nama kita bukan kongsi bukan kolektif tapi langsung itu itu kalau tadi ya perkataan dari syekhnya atau perkataan dari Abdullah bin Abbas ala kulihal untuk syarat yang pertama anak dan anak amin ini memang pendapat muqtamad filma zahat adapun yang tadi itu bukan muqtamad filma zahat itu yang pertama lalu yang kedua jadi yang pertama itu ini saya garis bawahi biar nanti bisa kasih nomor pertama ini yang kedua ya dari sini sampai ini nanti jadi intinya nomor dua itu inti nomor dua itu sampainya umur hewan tersebut secara syari jadi sampainya umur hewan kurban tadi secara syari maka dikatakan wa ijazah uddo'ni kan hewan kurban itu kan yang pertama nih pertama ada do'an do'an itu sound the ship itu atau domba lalu ada bakor sapi al-ma'zi kamping kacang ibil ontah lihat ya kalau ad-do'an itu umurnya paling minimal satu tahun umur paling minimal itu satu tahun dan khusus buat do'an atau kita artikan tadi dengan diri-diri atau domba kalau seandainya gigi seri seri depannya itu sudah tanggal atau sudah lepas meskipun umurnya belum sampai satu tahun maka sudah diperkenankan untuk dijadikan sebagai hewan kurban makanya dikatakan wa ijazah uddo'an ijazah itu artinya gigi serinya itu tanggal atau lepas walaupun umurnya tidak sampai satu tahun walaupun umurnya itu belum sampai satu tahun tapi paling minimal enam bulan enam bulan tujuh bulan lapan bulan yang penting belum satu tahun itu sudah diperkenankan sudah diperbolehkan atau satu tahun yang sempurna kalau satu tahun yang sempurna itu gak pasti gak melihat lagi gigi serinya mau tanggal mau lepas mau dia ada gak gak dilihat masalah itu itu kalau do'an domba kalau dia bakor atau dia ma'az kambing maka umur paling minimal sesanapain dua tahun umur paling minimal dua tahun gak boleh kurang daripada itu kalau ibil onta maka umur yang paling minimal khomsasinin lima tahun itu umur paling minimal dan dia genap umurnya tidak kurang berapa hari tidak kurang berapa minggu tidak kurang berapa berapa bulan memang dia genap lima menjelang enam begitu juga dua mau masuk ketiga satu mau masuk kedua seperti itu syarat yang nomor dua dan kan gini ketika kita pengen beli hewan kurban pergi ke tempatnya tentu kan kita gak paham masalah ini lalu kita tanyakan kepada orang orang yang jual itu pak ini kambing ini misalnya nih misalnya domba domba ini umurnya berapa tahun dia bilang misalnya umurnya sudah genap nih mas satu tahun atau umurnya ini sudah satu tahun dua bulan misalnya seperti itu pertanyaannya apakah call-nya atau perkataan bapak penjual ini diterima atau tidak gimana itu perkataannya kalau seandainya kita lihat orang itu dia adil atau tidak kalau dia adil kalau seandainya dia adil orangnya terpercaya dia tidak sering berusaha perkataannya maka apa yang sudah dia sampaikan tadi itu sudah cukup jadi apa yang telah diinformasikan oleh penjual tadi itu sudah mencukupi kalau seandainya kita punya apa punya keyakinan tapi kalau antum ragu-ragu itu kembali berpulang ke dalam ke diri antum sendiri seperti itu itu yang kedua lalu yang ketiga ini yang ketiga itu yang ketiga jadi syarat sahnya hewan itu bisa dijadikan sebagai kurban adalah faktul aib tidak cacat apa dobitnya dobitnya ini aib aib yang seperti apa gitu ya aib yang seperti apa dobitnya atau kaedahnya dia dikatakan aib itu aib yang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah kalau dengan aib itu dapat mengurangi kualitas dan kuantitas daging yang yang kita konsumsi apa saja apa saja aib yang dapat mengurangi kuantitas dari daging tersebut dan begitu juga kualitasnya artinya ada bagian tubuhnya yang itu hilang tidak bisa dimakan maka dia dianggap aib aibnya itu seperti apa misalnya contohnya seperti al-awra' 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 itu seperti apa artinya itu butah sebelah picek lah kalau bahas picek atau butah sebelah maka dia dianggap aib begitu juga al-amya' al-amya' itu dua-duanya butah ini lebih-lebih kalau satu saja butah itu sudah bermasalah apalagi dua-duanya gitu ya lalu juga al-arja' al-arja' itu artinya dia pincang tapi pincangnya seperti apa dulu kalau pincang biasa dalam artian dia pincang nih hewan ini pincang tapi ketika dia bersama rombongannya dia tak ketinggalan dia bisa ngikuti rombongan-rombongannya maka dia tidak dianggap aib jadi pincang yang dikatakan aib itu adalah dia yang dimana ketika bersama dengan rombongannya dia dibalap dia ketinggalan menuju ke tempat pengembalaan gitu ya yang pincang tadi dia ketinggalan sama kawan-kawannya sama rombongannya maka ini sudah dianggap al-arja' pincang yang parah yang itu masuk ke kategori aib dan begitu juga al-ajafa' wal-majnun urus kerontang urus sekali hanya nampak tulang-tulang aja dan begitu juga dia gila gitu ya lalu juga al-jarba' wa'ingqallah kudisan meskipun kudisnya itu cuma sedikit saja begitu juga maktu'ul a'ini eh maktu'ul a'ifan maktu'ul uzuni telinganya kepotong nah telinga kepotong kenapa demikian ada yang tahu gak telinga saya tanya sekarang kepada Antum telinga itu dimakan gak telinga itu dimakan gak kira-kira dia dimakan karena dia karena dia dimakan karena dia dimakan dan tidak apa namanya tidak ada sudah terpotong telinganya maka dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai korban dan begitu juga hewan yang dia terlahir dalam keadaan tidak memiliki telinga nah gitu ya hewan yang dia adalah apa namanya ketika lahirnya tidak memiliki telinga maka juga termasuk ahib gitu berarti dalam hal ini kalau kita katakan ahib yang itu dapat mengurangi daging gitu ya daging yang dimakan maka misalnya ada muncul pertanyaan kalau kalau hewan tersebut dikebiri bagaimana hewan yang dikebiri misalnya kamping dikebiri berarti zakarnya kepotong gitu ya atau dipotong begitu juga bakar dia dikebiri apakah boleh dijadikan sebagai hewan korban maka kita katakan boleh kenapa karena ada orang yang mengkonsumsi itunya ya gak ada kayaknya ya kalau gigi bagaimana gigi dimanfaatkan gak dimakan gak ada tafsir ya kalau dia sebagian maka boleh dijadikan sebagai hewan korban tapi kalau banyak ini ada khilaf ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tak boleh nah itu syarat yang ketiga sekarang syarat yang keempat kita kos dulu syarat yang keempat mana dia syarat yang keempat al-mu'alif rahimahullah mengatakan berniat ketika menyebelih berniat ketika menyebelih atau kita menentukan niat kita menentukan niat jika itu bukan jika itu bukan korban yang diniatkan untuk nazar di ta'in ta'in niyah nah itu syarat yang nomor empat dan yang perlu kita ketahui dalam masalah niat berkorban itu sebenarnya tidak apa ya tidak disyaratkan ketika menyebelih itu harus ketika menyebelih pasang niat enggak 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 mesti kita boleh ta'fit ta'fit niat boleh ta'fit niat itu kita apa taukilkan ke orang lalu orang itu yang berniat silahkan atau misalnya ketika kita mentaukilkan hewan kita kepada orang lain misalnya kita kasih duit yang sering terjadi di masyarakat kita kita kasih duit kepada orang itu misalnya 2,5 juta atau 2,7 kita kasih disitu kita pasang niat sudah cukup meskipun orang yang kita wakilkan tadi dia enggak tahu duit ini buat apa bukan dia enggak tahu apakah hewan yang dibeli ini untuk disembeleh untuk dijadikan korban atau tidak jadi kan misalnya Ana nih Ana minta tolong kepada Ustadz Aldian Ustadz tolong belikan Ana ini belikan Ana kamping dan nanti dia sembelih ya Ana kasih uang misalnya 3 juta lagi itu ya sisanya nanti buat antung seperti itu Ana sudah pasang niat untuk berkorban sementara yang Ana wakilkan itu dia enggak tahu sama sekali ini buat apa gitu ya itu enggak jadi masalah jadi niat itu bisa diawalkan dan bisa kita barangi dia dengan menjembeleh hewan korban boleh gitu kalau seandainya apa namanya ketika korbannya korban nazar eh korban yang wajib seperti nazar dan yang semisarnya maka ketika kita sudah mentaihin sudah mentaihin itu nazar mentaihin itu hewan itu apa namanya korban wajib ketika dinazarkan tadi maka sudah cukup itu jadikan sebagai niat sudah cukup pun dengan nazar kita tadi itu sudah cukup maka enggak perlu lagi nanti ketika nyembeleh gitu ya atau ketika kita serahkan minta tolong kepada orang lain untuk untuk berniat itu sudah sudah tidak sudah tidak perlu lagi untuk berniat seperti itu sekarang masuk pembahasan yang selanjutnya waktu berkorban waktu berkorban bukan berkorban berkorban atau waktu tathiya disini almu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan waktu tathiyati waktu yang diperkenankan orang seseorang untuk menyembeli hewan korbannya itu min mudiyi waktin min mudiyi qadri ratataini wakutbataini khofi fatin min tulu isyamsi yaumin nahri ila akhiri ayami tashrik nah itu waktu yang sudah kita diperbolehkan itu kapan waktunya kapan startnya kapan mulainya yaitu ketika berlalu atau ketika berlewat ketika berlalunya waktu sekadar seseorang sudah menyelesaikan dua rokaat sholat it seminimal minimal mungkin dan dua khutbah yang sesingkat sesingkat mungkin dari terbitnya matahari di tanggal 10 zulhijjah sampai akhir dari hari tashrik maksudnya bagaimana itu jadi kan ketika terbitnya matahari lihat nih ketika terbitnya matahari di hari nahal kita anggap saja jam 6 kita anggap saja jam 6 kalau kita mulai jam 6 untuk berkorban itu belum diperkenankan belum diperbolehkan jadi startnya itu bukan terbitnya matahari di hari nahal enggak tetapi dari setelah terbitnya matahari lalu setelah itu berlalunya waktu yang dimana sekiranya kita telah menyelesaikan sholat dua rokat seminimal minimal mungkin dan dua khutbah yang itu seminimal minimal mungkin kira-kira kira-kira nih orang sholat dua rokat paling minimal itu berapa rokat kita anggap saja berapa dua dua tiga dua menit lah ya dua menit ya dua menit ini seminimal dua rokat seminimal mungkin kita anggap selesainya itu dua menit dan khutbah yang sesingkat singkat mungkin mungkin lima menit lah di tujuh menit tambah tujuh tambah lima maka totalnya tujuh menit kan maka dalam hal ini kita sudah boleh start untuk berkorban start untuk menyebeli hewan korban itu jam 06 lewat 07 waktu ini kita sudah diperbolehkan tuh untuk menyebeli hewan korban jadi gak disyaratkan kita nunggu hot tip dulu selesai turn dari minbang atau selesai pelaksanaan sholat ini gak disyaratkan demikian ini kalau kita berbicara awal ya atau diperbolehkan seperti itu kalau bicara mana yang lebih afdol kalau kita bicara yang lebih afdol maka kita selesaikan nunggu orang selesai sholat itu rokaat plus ketika hot tip telah selesai dari futbanya itu jelas yang lebih afdol tapi kalau kita bilang mana yang sudah diperkenankan sudah perbolehkan itu dari terbitnya matahari di hari nahar plus setelah berlalunya waktu sekiranya orang dapat sholat dua rokaat minimal mungkin dan dua khutbah seringan-ringan mungkin seperti itu itu sparnya kapan selesainya sampai akhir akhir itu berarti asar menjelang maghrib di hari tashrik tanggal 13 maka itu adalah akhir dari waktu seperti itu Allahu'alam lalu yang selanjutnya al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan adadu mantu jazi adadu mantu jazi anhumul uthiyatu al-wahida jadi jumlah jumlah orang jumlah orang yang diperbolehkan baginya untuk berkorban satu untuk berkorban satu hewan kurban gitu ya di jumlah berapa yang diperkenankan diperbolehkan untuk satu hewan kurban satu hewan kurban al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan watu jazi u'al-badana tu'ansaba'atin kalau dia unta maka diperbolehkan sampai tujuh paling maksimal ini kalau orang pengen kolektif kalau dia pengen kolektif atau dia pengen kongsi maka diperbolehkan sampai tujuh paling maksimal wal-bakarotu ansaba'atin kalau sapi batasnya cuman sampai tujuh tapi kalau kambing kalau kambing kalau kambing itu cuman satu saja gitu ya jadi dari sini ikhwah kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya al-badana sama al-bakarot konta dan sapi itu diperbolehkan kolektif sampai tujuh sampai tujuh kurang daripada itu gak masalah bahkan satu orang pengen berkorban onta atau satu orang pengen berkorban sapi ya gak apa-apa bahkan itu yang lebih after gitu ya tapi kalau kambing itu hanya satu saja maka dari sini kalau seandainya ada orang yang berkorban onta atau berkorban sapi lebih daripada tujuh sepuluh orang tipe belas orang maka tidak dianggap itu hewan korban begitu juga kambing yang berkorbannya bukan satu orang bukan atas nama satu orang tapi sampai lima orang maka ini diperkenankan maka dalam hal ini mungkin ada sebagian dari kita mungkin yang dulu pernah mondo atau pernah nyantri atau mungkin di sekolah-sekolah kita mungkin gak kalau kita bicara dalam rangka tarbiam mendidih anak ya ya fine-fine aja tapi ketika ini dikatakan sebagai hewan korban maka ini perlu diluruskan biasanya praktek-praktek yang sering terjadi di pondok-pondo atau di sekolah-sekolah itu ada gurunya atau kepala sekolahnya itu mungkin entah bahasanya mewajibkan atau apa gitu ya satu kelas atau satu angkatan berkorban misalnya korban sapi gitu misalnya satu angkatan jumlahnya ada seratus orang seratus orang itu kumpulkan duit patungan untuk korban satu sapi apakah diperbolehkan seperti ini sebenarnya kalau kita bilang tak boleh secara mutlak juga gak betul juga ya kalau seandainya orang itu fakih gitu ya yaudah dia sebutkan saja dia bawakan atas nama tujuh orang saja gitu misalnya satu orang itu perwakilan atas nama tujuh orang berkorban si Anu si Anu si Anu tapi yang lainnya itu patungan tapi atas namanya bukan tidak seratus orang tapi tujuh itu ini praktek seperti ini gak apa-apa yang jadi masalah itu kan korban sapi untuk satu angkatan atau untuk satu kelas yang jumlah kelasnya itu lebih daripada tujuh bahaya seperti ini kalau hanya untuk sekedar meramekan saja meramekan saja karena itu kebetulan hari raya ya fine-fine saja tapi yang jadi problemnya itu tadi ketika ini mengatasnamakan hewan kurban ini kan perlu disampaikan perlu diluruskan luruskan seperti itu lalu nanti kan mungkin muncul pertanyaan rusak enak kali kalau gitu tujuh orang sudah kita patungan berapa ratus ribu gitu ya tapi yang yang disebutkan nama cuma tujuh orang maka tujuh ini pandai-pandai gitu ya istilahnya ini sudah sudah ngukulin duit sudah patungan maka tasriku sawab tadi dikasih kasih pahala mengingatkan untuk kasih pahala kepada yang lain dan kongsi pahala atau ngasih-ngasih pahala tadi itu diperbolehkan untuk orang hidup juga diperbolehkan bukan hanya terbatas untuk keluarga saja bahkan orang asing pun juga boleh bahkan orang asing pun juga diperbolehkan seperti itu sekarang muncul pertanyaan rusak kalau seperti itu mana yang lebih afdol kita berkorban badana ontaka atau sapika atau kambingka mana yang lebih afdol kira-kira mana yang lebih afdol ikhwah kalau antum mana yang lebih afdol ontak kambingka ini kita lihat dulu nih pembagiannya karena apa dulu gitu ya kalau kita bicara afdolnya afdol dari segi apa dulu kalau kita bilang afdolnya ditinjau dari khasratul laham banyak-banyak menang apa banyak-banyakan daging ya kita katakan al-badana lebih afdol ontak lebih afdol daripada bakoro lebih afdol bakoro lebih afdol daripada syat tapi kalau seandainya ini seandainya kita punya uang yang dimana uang itu pilihannya satu ontak eh yang pilihannya itu satu kambing atau sepertujuhnya bakoro atau sepertujuhnya badana maka kalau seperti ini konteksnya kalau konteksnya itu ada kolektifnya maka satu syat satu kambing lebih afdol daripada sepertujuh ontak dan lebih afdol daripada sepertujuh bakoro lagi misalnya kita punya uang uang banyak yang dimana uang ini ada possibility kita beli satu ontak ada possibility kita beli satu sapi dan ada possibility kita beli tujuh kambing tujuh kambing makanya mana lebih afdol kira-kira seperti itu makanya lebih afdol ada tujuh kambing mушка tujuh kambing tujuh kambing lebih afdol daripada satu ibil suatu badana suatu ontak dan suatu badana suatu ontak lebih afdol daripada suatu bakfor kenapa tujuhось lebih afdol Karena itu berbicara masalah kas rotu apa. Banyak-banyakan kita mengalirkan iroh ketiddam. Banyak-banyakan menyembelih atau mengalirkan darah. Tujuh kan? Tujuh. Tujuh menyembelih. Nah, itu lebih aktual. Dan juga kalau berbicara masalah laham. Tibullah apa? Masalah laham. Maka kambing itu lebih bagus kualitas dagingnya daripada yang lain. Cuman orang-orang kita ini alergi dengan kambing. Kan seperti itu. Alasannya kolesterol lah, apalah gitu ya. Padahal itu adalah makanan mengoriknya baginda Nabi SAW. Seperti itu. Sekarang kita lihat ada nggak faidah di sini. Nah, di sini ada faidah bagus nih. Yang ini, Ini saya simpulkannya langsung. Saya baca di sikita lagi ya. Ini membahas masalah ini, Ikhwah. Masalah yang ini, masalah ini sering akan sering ditanyakan. Kadang-kadang sering ditanyakan. Ya, kepada usat-usatnya. Ya, itu apakah boleh kita berkurban untuk orang lain? Berkurban itu diri sendiri sudah selesai masalahnya. Ini berkurban untuk orang lain? Ketika orang lainnya itu sudah hidup kah? Atau dia sudah meninggalkah? Atau sudah wafat? Diperbolehkan nggak? Nah, ini permasalahannya. Langsung saja saya simpulkan. Biar nggak panjang kebahasannya. Langsung saya simpulkan. Jadi, Ikhwah. Misalnya, kita sayang sama orang tua kita kan? Orang tua kita belum berkurban. Tapi kita pengen mengkurbankan orang tua kita. Maka di sini dilihat. Apakah masih hidup atau tidak? Kalau seandainya yang kita kurbankan tadi, kita pengen berkurban untuk orang lain, dan orang lain itu masih hidup, maka dalam hal ini, kita diperbolehkan dengan catatan kalau itu masih kerabat kita, masih keluarga kita. Tetapi kalau orang itu adalah orang asing, bukan siapa-siapa kita, misalnya Antum pengen berkurban buat guru Antum. Antum berkurban, pengen berkurban untuk murid Antum. Seperti itu. Dan itu tidak ada hubungan sama sekali. Maksud hubungannya, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga. Maka dalam hal ini, butuh dengan izinnya dia. Butuh dengan izinnya orang tersebut. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan, ya mungkin cari orang lain. Seperti itu. Itu kalau untuk orang hidup. Sekarang yang jadi permasalahannya, kalau untuk orang meninggal, kita punya orang tua. Orang tua kita rupanya sama sekali ketika di masa hidupnya, kita tidak pernah berkurban. kita selaku anak, pengen berbakti, pengen menyerahkan apa yang bisa kita kasih kepada kedua orang tua kita setelah beliau meninggal dunia dengan berkorban. Maka apakah diperbolehkan atau tidak, intinya seperti ini. kalau seandainya itu ada izin atau ada wasiat dari yang bersangkutan, artinya sebelum meninggal dunia, orang tua kita tadi ngasih wasiat. Nanti tolong, tolong nanti korbankan misalnya, misalnya abis atau ummi, kalau sudah meninggal dunia, wasiat itu ya, seperti itu. Maka ini mutlakon, sah, seperti itu. Jadi problemnya itu, kau tidak ada wasiat sama sekali. Memang kita saja pengen seperti itu. Maka dalam hal ini, ada dua pendapat dalam internal mazhab. Pendapat yang paling sahih atau alal asah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dalilnya, wa'anna laisa lil insani illa masa'ah. Tetapi ada pendapat yang dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah wa'ala. Imam Ar-Rafi'i termasuk pembesar juga, termasuk pembesar juga di dalam mazhab tiba, setelah tingkat lainnya dengan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah wa'ala. Beliau mengatakan, beliau mengambil pendapat diperbolehkan. Diperbolehkan. Meskipun orang yang si mayat tadi tidak mewasiatkan sama sekali di masa hidupnya. Boleh. Alasannya kenapa? Alasannya karena berkorban itu dia dianggap seperti sodakoh. Turbun minas sodakoh. Itu bahasanya. Dia dianggap seperti sodakoh. Terus bagaimana kita sudah mengetahui bahwasannya yang namanya sodakoh itu sampai kita sodakoh. Misalnya untuk hari Juhan kita sodakoh atau infak ke masjid satu juta. dan itu kita kita hadiahkan untuk si mayat untuk orang tua kita. Itu boleh. Sudah sampai. Sekarang itu kalau dia bagaimana? Imam Raffi'i mengatakan bahwasannya korban itu dia seperti sodakoh. Kalau sodakoh sampai maka korban pun juga sampai. Seperti itu. Jadi dalam hal ini berpulang kepada Antum. Antum mau ikut pendapat di Imam Raffi'i boleh atau Antum mau mengambil pendapat yang suahi di dalam masa pun juga gak jadi masalah. Sekarang pembahasan yang terakhir ya. Mas Rifful Uthiya. Pembahasan terakhir. Mas Riff itu artinya penyaluran. Jadi ketika hewan sudah kita sembelih mau kemana kita salurkan. Itu pembahasannya. Di sini Al-Mualif mengatakan Ini ikhwah pembahasan ini Mas Rifful Uthiya kita bagi dua saja. Ada namanya Uthiya wajibah yang tadi yang dinazarkan atau yang semisal nazar lalu yang kedua Uthiya Al-Mutatawwik atau kurban yang sunnah saja. Yang mandubah yang disunnahkan saja. Kalau seandainya Uthiyahnya adalah Uthiya yang wajib seperti nazar atau yang semisal dengan nazar seperti perkataan kita misalnya seperti itu maka sedikit pun. Begitu juga keluarga yang ada di tangguhan kita pun gak diperkenankan untuk makan itu juga. Kalau itu korbannya korban wajib. Maka dikatakan Semuanya tanpa terkecuali Al-Manduro kalau itu Uthiyahnya yang Uthiya nazar yang wajib tadi atau yang semisalnya. Tetapi kalau Uthiyahnya Uthiya yang sunnah saja maka dalam hal ini diperkenankan apa? Jadi kalau dia yang dia disunnahkan tadi maka dalam hal ini kita diperkenankan diperbolehkan untuk apa? Untuk memberikan kepada orang lain dalam bentuk ni. Ni itu maksudnya bukan matbuh mentah wajorotafih bukan daging yang remeh yang temeh bukan yang sedikit maksudnya yang sedikit dari daging Al-Mutatawwa ibiha dari daging yang itu korbannya korban atau Uthiyah yang sunnah. Maka dalam hal ini perlu kita jelaskan lagi bahwasannya kalau dia korbannya atau korbannya itu korban yang disunnahkan maka ada bagian yang boleh kita ambil untuk kita makan untuk kita konsumsi dan ini juga disunnahkan ada beberapa daging yang kita konsumsi cuman berapa batas kadarnya gitu ya batas kadarnya itu satu per tiga kita boleh paling maksimal satu per tiga di satu per tiga lilakel kita konsumsi sendiri gitu ya untuk konsumsi kita buat rendang buat dendeng buat apa terserah sepertiga kita ambil sisanya dua per tiga ini yang jadi khilaf di internal mazhab dua per tiga masuk internal masuk khilafnya gini apakah dua per tiga ini kita kita sedekahkan atau kita kita jadikan dia sebagai hadiah buat orang lain nah itu tadi call pertama sebentar ya gini aja agak jelek ya pakai pakai muscle ini jadi call pertama call kedua intinya itu satu per tiga boleh ya kalau satu per tiga itu udah lilakel satu per tiga nah ini dua per tiga ini itu untuk sodakoh sudah sodakoh kan semuanya dua per tiga ini kepada siapa tentunya kepada fakir dan miskin dua per tiga ada pun call yang kedua Wallahu'alam setahu saya sehingga saya ini pada bermuatamat bahwa sayangnya satu per tiga tadi lilakel untuk kita makan untuk kita konsumsi sepertiganya lagi itu untuk fakir untuk miskin disodakohkan kepada fakir dan miskin dan terakhir satu per tiga itu untuk agni orang-orang kaya orang berkecukupan tapi statusnya bukan sodakoh tapi statusnya adalah ihda kita beri cuma-cuma dikasih hadiah cuma-cuma seperti itu jadi tapi Wallahu'alam yang saya tahu dari ilmu saya yang sedikit ini yang ini pendapat muhtamat gitu ya jadi nanti apa konsekuensinya kok dibedakan fakir miskin tadi dia sodakoh sementara kalau yang kaya tadi bukan sodakoh bahas tapi ihda kasih kaya hadiah gitu ya apa konsekuensinya kalau fakir dan miskin ketika kita kasih daging itu statusnya kepemilikannya utuh buat dia utuh buat dia jadi kalau sudah punya dia terserah dia nanti mau diapakan dagingnya mungkin karena dagingnya banyak gitu ya dari masing ini ngasih masing ini kasih masing ini kasih masing ini kasih sehingga dia gak butuh banyak dia mungkin butuhnya cuma satu kilo atau dua kilo sehingga yang sisanya itu dia jual ke pasar kalau orang pasar butuh dijadikan bakso atau apa ya terserah gitu jadi intinya itu kalau orang fakir orang miskin itu kepemilikan sudah buat dia tapi kalau orang kaya dikasih itu bukan kepemilikan jadi dia gak boleh itu untuk gak boleh dia perjual belikan gak boleh dia hanya boleh mengkonsumsi atau sodakohkan atau dia kasih kepada orang lain boleh tapi kalau dia untuk diperjual belikan haram tapi kalau fakir orang miskin tadi terserah dia mau dia makan mau dia kasih lagi ke orang lain mau dia kasih cuma-cuma mau dia perjual belikan gak apa-apa gitu ya tetapi meskipun tadi yang saya katakan sepertiga itu yang paling minimal paling maksimal paling yang paling dianjurkan itu bagi orang yang berkorban hanya mungkin mengambil cukup satu genggam atau dua genggam atau tiga genggam aja paling tidak gitu ya jadi intinya ada daging yang dia makan yang dia konsumsi intinya ada tapi beberapa aja kalau sepertiga ini kan terlalu banyak misalnya kalau 30-10 kilo sudah diambil kalau kamping itu palingnya berapa kilo kamping itu yang jadi panit kurban itu tahu lah kalau kamping itu kalau sudah dikurba ditimbang dagingnya palingnya cuma dapat berapa kilo seandainya saja seandainya nih 12 kilo 4 kilo sisanya 8 kilo buat orang lain kan sudah sudah terlalu banyak dia ngambil maka dalamnya itu yang afdol dia ngambil ya beberapa cuil beberapa genggam saja dan apa demikian ada kaul yang mengatakan wakullamakana al-qadru al-mutasod takdihi aksar lebih banyak kadar yang kita sedekahkan kepada orang lain orang lain karena apa a'zumu sawaban indallahi ta'ala maka akan banyak pahalanya semakin banyak kita kasih kepada orang lain maka potensi pahalanya pun lebih gede juga karena korban ini kan termasuk jambuannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk lillahi ta'ala maka semakin banyak kita sedekahkan maka ada keuntungan yang besar yang diperoleh bagi dirinya seperti itu yang perlu ada lagi faedah yang bisa saya sampaikan tadi dikatakan kalau apa namanya dia sudah dikatakan sah penyalurannya tadi kepada orang lain itu kalau pertama ya dagingnya daging mentah tadi kan ini kan cuman dikatakan mentah yang kedua galirotaveh taveh itu maksudnya dia sedikit tidak temeh jadi jangan sampai kita ngasih kepada orang fakir itu cuman satu satu cuil aja yang penting ini kan sedikit setidaknya orang bilang ini daging daging itu apa mungkin dua genggam atau setengah kilo satu kilo seperti itu itu yang kedua yang ketiga yang kita kasih kepada orang fakir itu laham laham itu daging bukan tulang dan juga bukan apa lagi bukan hati bukan apa lagi bukan kulit enggak tapi memang daging yang kita kasih yang keempat orang fakir tadi adalah muslim bukan orang kafir baik dia zibmi ataupun dia apalagi harbi lalu yang terakhir dia torian torian itu daging yang segar bukan daging yang di apa namanya daging yang dijemur seperti itu dan masalah yang terakhir walayasehu maksudnya walayajuzu walayasehu gak diperbolehkan dan enggak sah kita menjual sesuatu dari daging hewan kurban enggak boleh begitu juga apa enggak boleh menjualnya enggak boleh dirusak dan juga enggak boleh kita jadikan daging tersebut sebagai upah kepada pemotong tadi meskipun upahnya itu adalah jilidnya saja atau kulitnya juga enggak boleh gitu ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Allahu'alam tanya-jawab ustad ya ini ada pertanyaan langsung saja oh banyak kali ini ya gak apa disini bertanya ustad bagaimana sikap kita terhadap perbedaan penantuan satu-sikap antara di Arab Saudi dan satu-sikap kita ya dalam masalah ini tergantung tadi ustad ya tergantung matlaknya apakah satu matlak saja itihadul matlak atau ikhtilaf ini ya kembali sebenarnya dalam masalah pikir rumah yang sudah kita jelaskan secara banyak lebar ya tapi ala pulihal ala pulihal kalau kita bicaranya pendapat mazhab kita bahwasannya setiap tempat itu ada matlaknya masing-masing maka dalam hal itu ya kita ikutkan kita ikuti matlaknya kita nah matlak kita itu satu-satunya malam ini bukan semarin malam kalau pihak Saudi sudah mengorbankan masih bahwasannya Sabtu Zulhijjah kemarin malam ya kalau kita dan alhamdulillah saya bersyukur ya saya bersyukur itu semua baik yang menentukannya itu dengan metode rukia atau imkan rukia atau dengan hisab ujudul hilal itu sepakat satu hilalnya hari ini malam ini berarti ada potensi besar alhamdulillahnya ya alhamdulillah potensi besarnya hari kurban atau hari raya kurban semuanya akan bareng tanggal 10 bareng semua 10 itu hari apa ya tanggal 17 ya kayaknya 17 17 bukan 16 17 17 alhamdulillahnya saya bersyukur seperti itu tadi saya juga agak sedikit was-was ini apakah berbeda atau tidak alhamdulillahnya tadi dengan tiga metode yang sudah saya sebutkan tadi semuanya sama seperti itu ya Allah ma'ala Ustaz izin bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam izin bertanya Ustaz boleh gak request daging korban misalnya saya berkorban sapi dan saya bersan sama perikiannya yang motong saya minta jatah bagian pahal sampai dengkul gitu Ustaz ini siapanya apakah antumnya antum yang berkorban atau bagaimana atau antum yang apa istilahnya itu antum yang atau antum hanya sekedar sebagai orang yang penerima intinya kalau antum bukan orang fakir atau bukan orang miskin mau antum minta tulangnya aja mau minta jilidnya saja ya sah-sah saja tapi kalau orang fakir dan orang miskin karena dia statusnya sodakoh maka harus ada daging harus ada daging mau dicampur nanti itu urusan belakang yang penting harus ada daging tapi selain daripada itu mau mau dikasih apa dikasih tulang misalnya atau dikasih hati misalnya silahkan bahkan kadang ada sebagian orang itu yang dia suka dengan tulang kan pengen dijadikan sup nah seperti itu kalau di tempat kami itu dia double dapatnya dikasih tulang berapa berapa gram gitu ya lalu nanti setelah itu dikasih daging disampur juga dengan hati dan segala macamnya yang kedua misal saya korban atas nama anak saya yang masih pencil belum balik apakah saya dan istri harus ikutin sunahnya misal gak gunting cucu gak gunting cukur atau cukur sampai jadi yang yang ini ustad kalau kita mengkorbankan orang lain maka dalam hal itu ya dia saja sebenarnya jadi kita gak gak kena kemakruhan kalau kita pengen mencukur apa segala macamnya itu kecuali jadi memang yang dimakruhkan itu atau yang gak diperbolehkan untuk menggunting kuku mencukur rambut segala macamnya itu memang atas namanya atas nama dia atas namanya dia dan itu pun indah mazhab kita mencukur atau memotong kuku itu hukumnya hanya makruh saja ketika ada orang yang sudah beli hewan kurban untuk dijadikan sebagai hewan kurban seperti itu jadi hukumnya tidak haram hanya makruh saja kalau dipotong apakah saya dengan berkorban tersenang anak yang belum balik halanya tetap dapat usaha kuasa dari istri Wallahu'alam ya mungkin bisa jadi dapat atau tidak mungkin bisa jadi dapat nanti perlu dicari nasfokohnya dapat mendapatkan mengenai kurban yang yang diarsenamakan orang yang sudah meninggal tidak dapat resmi bahasa mengenai kurban memang pendapat yang asoh sadari masalah ini kan orang meninggal pendapat resmi bahasa mengenai kurban yang diarsenamakan orang yang sudah meninggal jadi pendapat yang asohi pendapat yang asohi memang dia tidak bisa kecuali diwasiakan itu pendapat yang asohi ada pun pendapat yang dipilih oleh Memorofi'i Memorofi'i itu memilih pendapat bangguasanya kurban itu dia termasuk bagian dari sudak jadi kalau pendapat resmi apa yang saya tahu dari ilmu saya karena disebutkan pendapat asoh bahwasanya tidak bisa kecuali kalau dia diwasiakan tapi Memorofi'i mau diwasiakan atau tidak insyaallah sah karena dia dianggap sebagai sudak Afwan Ustadz bertanya berapa miktar uang yang harus dikulungkan setiap orang yang bisa dikulungkan atau ontar tergantung 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 panitianya bagaimana panitianya sudah tahu itu sudah tahu dan Antum sebagai orang yang menitipkan korban Antum harus paham juga ini saya nasihatkan juga terkhususnya buat saya sendiri ya kadang orang yang orang yang buka seperti itu kayak masjid atau pondok atau apa tentu uangnya itu dia lebihkan tentu uang itu dia lebihkan buat apa buat biaya operasional hongkos kesana belinya mungkin buat apa namanya itu beli rumput segala macamnya seperti itu kalau Antum nggak mau repot nggak mau apa ya kita beli sendiri tapi kalau Antum sudah mentaukilkan kepada orang lain makanya tergantung berapa itu patokannya jadi nggak bisa kita bidarkan saya juga nggak tahu berapa harga untah sekarang itu berapa tapi itu juga nggak tahu apa Nusrat izin bertanya jika si kulan korban nantar alhuang apakah alih warisnya harus apakah alih waris boleh makan dari korban kerbau kerbau itu coba kerbau itu bahasa harapnya jamus bukan soalnya kalau disebutkan bakar dan diperbolehkan jamus tahu saya kerbau itu bahasa harapnya jamus yang nggak diperbolehkan itu bakarnya bukan bakar irsi tapi bakarnya bakar wahsi bakar wahsi itu seperti banteng dulu pernah kami diskusikan kami tanyakan kepada syek guru kami syek syek al-jabiri al-yamani waktu itu kami tanyakan perihal masalah bagaimana orang korban orang korban banteng itu rupanya bukan insi tapi dia wahsi maka nggak diperbolehkan kalau kerbau itu tahu saya bahasa harapnya adalah jamus dan jamus itu diperbolehkan kira-kira kerbau itu termasuk yang liar atau apa yang jinak jinak kan jinak kan maka boleh insyaallah apakah ada khilaf tidak boleh dan boleh memberikan kerbauan kepada orang kafir memang ada khilaf dalam masalah boleh memberikan kepada orang kafir atau tidak kalau kalau kepada kafir harbi jelas itu nggak boleh kafir harbi kafir zimi ini yang masih ada khilaf cuman tadi yang saya sampaikan tadi bahwasannya sodakoh itu kepada orang dia muslim muslim yang fakir seperti itu kerbau diterenakan betul di sini juga kerbau diterenakan di Jawa juga banyak kerbau diterenakan sudah cukup sampai di sini dulu kalau yang nggak saya jawab berarti nanti ada sesuatu yang mungkin perlu saya cari bermasalahannya nanti bisa nanti kami share jawabannya di grup saja seperti itu Wallahu'ala mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang yang salah itu datangnya dari kami selaku manusia yang penuh khilaf dan kesalahan kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala waktu kami serahkan lagi kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati